Nice! Hai! Hai, Mbak Mel! Suara gue jelas nggak? Jelas dong, ya ampun. Oke, Mbak. Sudah ready nih, kita mulai aja ya. Yuk. Oke, Mel, gimana kabarnya? Oh, basi-basi banget ya. Iya. Alhamdulillah baik, Mbaknya. Kalau gimana kabarnya, Mbak? Ya, begini deh, Mel. Biasa, Mel. Mel, terus sekarang masih berkarantina dong? Iya, masih. Terus kemarin kan baru aja diberitain tuh sama PBSI, katanya lebaran pun nggak boleh pulang. Gimana kira-kira udah ada bayangan mau berlebaran di Ciambrela? Pasti lebaran di Ciambrela. Tapi kan baru aja hari ini tadi ada berita kalau apa? Orang tua pas lebaran bisa berkunjung. Cuma ya, cuma ya mungkin dibatesin kali ya. Terus pokoknya harus didatain gitu sih. Ya, yang penting ketemu lah ya sama orang tua. Udah berapa lama sih, Mel? Nggak ketemu, Mel? Sama keluarga. Dari pas pulang-pulang itu sih, berapa tuh? Dua bulan ya? Dua bulan. Mau dua bulan ya? Dua bulan. Iya. Terus sekarang jadinya pertemuan video call doang dong? Iya. Video call, telpon. Gitu doang. Oke, kalau biasanya tuh seminggu sekali gitu pulang atau dua minggu sekali atau gimana sih? Seminggu sekali biasanya pulang. Tergantung sih, Mbak. Kadang seminggu sekali, kadang dua minggu sekali. Tapi nggak pernah sampai dua bulan gini ya? Nggak. Kecuali kalau pertandingan ya. Maksudnya kalau pertandingannya banyak, nah itu mungkin baru nggak pulang-pulang. Kayak iyalah ya, orang yurtannya. Mel, tapi udah kebayang belum sih lebaran di Pelatnas tuh kayak gimana gitu? Belum. Nggak pernah ya? Belum. Nggak pernah. Biasanya tuh kalau nggak di rumah, ya lagi pertandingan. Iya nggak sih? Iya kan? Kalau di Asrama. Pernah. Tahun lalu dong. Pas lebaran. Tahun lalu kan pas di Australia. Oh, Australia. Iya, iya, iya. Mohon maaf. Jadi nggak tahu. Enak ya, loud disini. Oh, gue tahun pas di Australia itu pernah juga lebaran. Tapi pas waktu itu Ucok masih partner Debbie. Belum partner sama lo. Jadi makanya gue nggak tahu. Gue pikir lo belum pernah. Jadi udah pernah ya. Jadi udah biasa lah ya. Maksudnya udah ada gambaran lah ya. Di rumah. Udah, udah sih. Misalkan udah beberapa kali juga nggak lebaran di rumah. Ya udah. Udah bisa dibilang agak terbiasa. Cuma kalau di Asrama belum pernah. Apa? Kalau di Asrama belum pernah tapi. Oh, belum pernah. Tapi udah ada rencana belum sih sama teman-teman. Yaudah lah kita bikin ketupat atau apa. Lebaran di Cepayung gitu. Belum sih kalau itu. Belum. Belum. Belum ada omongan apa-apa. Mel. Sekarang kita ke badminton dikit ya Mel ya. Mau nanya. Apa? Ngomongin badminton lah sekali-kali. Alamak. Sekali-sekali. Busun ya. Ya iya. Tapi gimana dong ya. Kita lagi wawancara. Oke. Nah. Mel. Apa namanya. Sekarang ini kan turnamenya kan mesti berhenti. Di saat lu tuh lagi istilahnya lagi grafiknya lagi naik lah. Habis juara All England gitu kan. Terus sebenarnya yang gue pengen tau itu dari dulu. Apa sih yang bisa bikin lo sama Ucok tuh ada di titik kayak gini. Lo bisa juara All England. Tentara di tahun lalu kan pedih banget gitu ya. Lima kali final gitu kan. Apa sih yang bikin lo sama Ucok tuh ada di titik ini sekarang gitu. Iya sebenarnya kalau dibilang gampang juga enggak ya. Posesnya kan panjang banget. Nah itu buktinya salah satunya yang itu. Yang gue sampe lima kali final. Gak juara-juara. Coba bayangkan betapa sakitnya. Sampai gue dijulukin Miss Runner Up. Lu tau kan mbak. Gue disulukin Miss Runner Up. Eh serius? Iya. Agak. Kasian banget. Terus terus terus. Tapi gue gak pusingin itu sih. Maksudnya ya itu kayak buat lucu-lucuan aja sih kalau menurut gue. Tapi emang lucu juga sih. Lima kali ya. Iya. Ya yang pasti sih itu dijadikan pelajaran sih ya buat gue sama Jordan. Maksudnya setiap pertandingan itu kayak. Apa sih kita kurangnya gitu loh. Kenapa? Kenapa bisa sampe lima kali berturut-turut gitu loh. Maksudnya sampe. Bukan lima kali berturut-turut. Maksudnya lima kali final. Tapi susah banget tembusnya. Ya gitu. Iya. Kalau kita tetap coba terus lah yang pasti. Maksudnya. Ya latihan lebih giat apa segala macem. Introveksi diri masing-masing. Kita kurangnya dimana. Terus. Makin komunikasi di lapangan lagi. Saling. Dukung. Kayak gitulah. Ya alhasil. Ya alhamdulillah sih tuh. Tembusnya di. Denmark Open ya. Pertama kali. Iya. Iya akhirnya. Jadi maksudnya. Setelah lima kali ke ngenesan itu. Lu maksudnya. Kayak merasa. Oke deh ini saatnya gitu ya. Jadi lu banyak. Banyak belajar juga lah ya. Dari si lima. Kegagalan di final itu ya. Oke. Mel. Terus. Ngomong-ngomong. Ya ini gue sebenernya gak mau ngomong ini ya. Tapi. Apa? Pajar Alfian sekali lagi. Telepon gue. Awas ya. Jangan ganggu-ganggu live ini. Pantesan. Dari tadi kok lu. Kok lu macet-macet gitu. Ya ampun. Ii. Iya tuh pas. Diterpon sama Pajar. Aduh bener-bener. Gak sopan deh. Oke. Mel. Terus ngomongin ini dong. Partnership lu sama Ucok gitu. Maksudnya. Lu diberapa lama partner dia? Dari tahun. Tahun belum ya? 2018 ya? Iya. 18 akhir ya? Eh. 2018 ya? Awal-awal gue ingatnya. Awal ya? Oh iya awal-awal. Iya. Iya awal. Itu. Sebenernya gimana sih partnership kalian berdua tuh. Misalnya kalian sering ngobrol gitu gak sih tentang. Masa depan. Maksudnya masa depan kalian berdua gitu loh. Di Bad Pinton misalnya. Masa kita berjuara ini yuk. Misalnya kita. Masa keberapa besar atau apa gitu. Sering-sering ngobrol gitu gak sih. Sama dia? Ya. Kayak gitu sih ada. Tapi gak sering juga sih. Paling. Gue sama Jordan tuh. Banyak ngobrolnya sih kalau di pertandingan. Kalau lagi pertandingan. Kalau misalnya kayak lagi biasa gini ya. Ya kayak biasa aja. Cuma maksudnya kan kita kan ya. Masing-masing. Pasti tau sendiri lah. Maksudnya. Tujuannya tuh apa. Maunya tuh apa. Terus targetnya tuh apa. Kita udah. Udah saling tau gitu loh. Tanpa perlu dijelaskan. Asyik. Kita bicara dari hati ke hati gitu. Oh. Dari hati ke hati ya. Oke baik. Gue gak ikutan. Tapi next. Enggak gak bercanda ya guys. Ini bercanda loh. Bercanda guys. Bercanda. Oke. Pertanyaan selanjutnya Mel. Kalau kita. Kita sebagai orang yang di luar. Saya yang tau kan kalian berdua gitu. Kita taunya ucak itu kalau di lapangan. Garang. Galak. Apa gitu deh. Nah sebenernya. Dia kalau di lapangan tuh gimana sih. Kadang-kadang dikeliatnya kayak marah-marah kan. Kalau entah dia yang lagi bikin salah. Atau lo yang bikin salah. Sebenernya emang dia galak gitu gak sama lo. Atau pernah dimarahin gitu gak sih sama dia. Di lapangan. Kalau di lapangan sih enggak. Ya mungkin memang. Mukanya dia seperti itu ya. Garang sih. Pasti semua orang juga. Gue juga ngeliatnya serem sih sebenernya. Oh mungkin. Ini maksud gue bukan kegiatnya serem. Enggak maksudnya. Mukanya tuh garang gitu. Enggak maksudnya emang. Memang dia mukanya gitu. Dia aja mengakui kok. Dia tuh bilang. Dia tuh pernah. Dia aja tuh pernah bilang sama gue. Sehabis main. Dia tuh bilang. Apa. Lu jangan. Apa. Jangan anggap gue. Marah gitu maksudnya. Muka gue kalau di lapangan emang kayak gini. Dia bilang gitu kan. Emang sangat gitu. Cuman memang ya. Di lapangan dia gak pernah marah sih sama gue gitu. Ya kalau gue salah. Kenapa? Keliatannya kan kadang-kadang dia suka. Kayak ngedumel. Atau apa itu dia sama dirinya sendiri. Iya. Itu dia kalau ngedumel gitu. Biasanya dia sama dirinya sendiri. Gak pernah sih marahin gue. Jadi lu tuh yang bagian sabarnya gitu ya Mel. Yang sering kayak nangis dia gitu gak sih. Maksudnya kan dia lebih emosional ya. Maksudnya lebih ekspresif gitu ya. Ya. Apa. Sebenernya sama-sama sih gue juga. Kadang nyabarin dia. Dia juga kadang nyabarin gue. Cuma mungkin lebih banyak gue. Lebih banyak gue yang berperan yang ngeredam dia. Kayak gitu. Tapi disamping ke apa ya. Kegarangannya dia. Kita ngomongin dia mulu ya dari tadi. Yaudah lah ya. Maksudnya dia ngomongin partner gitu ya. Iya. Ternyata gak sian kan. Nanti gue yang nanyain lo ke dia gitu ya. Nah terus apa namanya kalau dibalik kegarangannya itu sebenernya dia pernah gak sih. Maksudnya sebagai partner tuh ngingetin. Ngingetin lo atau enggak something sweet gitu. Karena kan kita ini orang awam nih ngeliatnya. Kadang-kadang tiba-tiba gandengan tangan lah mas body. Tiba-tiba tiup-tiup mata kelilipan lagi main gitu kan. Nah maksudnya memang sebenernya kalau dia tuh ini juga gak sih. Kadang-kadang dia manis juga. Gak pernah gak sih sebenernya. Ada yang jahil lagi ya. Iya. Sumpah ya ini semua siapa yang ngerjain gue beneran deh. Nanti. Smell. Gue tau deh kayaknya gerombolannya siapa. Gak jauh-jauh. Iya itu doang lah. Iya itu doang. Terus doang. Nanti kalau dikasih diajak lagi gak punya ngaji. Biarin aja. Oke. Yang pertanyaan lo tadi. Apa ya? Mungkin kalau di. Oke. Tadul. Gue mau ngomong yang pasti liupan ya. Yang titiupan. Itu tuh apa sih? Ya. Apakah maksud dari semua itu? Maksud. Enggak. Jadi tuh. Pas itu tuh ya memang. Ya pas saat itu dia matanya memang lagi kurang enak. Mungkin. Entah ada yang. Kelilipan atau gimana. Terus dia minta tolong gue buat. Nah coba tolongin dong. Tiup kurang enak. Ya pasti gue tiupin dong. Masa posisinya saat itu kan lagi pertandingan. Masa ya gak gue tiupin sih ma? Terus bikin pas banget. Iya. Ke zoom gitu. Iya. Entah tiba-tiba kan kayak. Takut lo. Takut ngeganggu. Permainan gitu kan. Iya. Iya. Pasti lombok. Itu kan kayak diromantisasi oleh orang-orang. Tiba-tiba banyak tuh yang nge-tag gue. Dibikin video slow motion. Kayak lagi bikin video clip lah. Gitu-gitu. Pasaran aja gitu. Jadi ternyata emang itu ya karena emang matanya lagi gak enak ya. Iya. Iya. Iya itu memang matanya dia lagi gak enak. Oke. Terus abis itu. Apalagi itu nih. Ke podium. Apa? Gandeng-gandeng tangan ya. Apa? Bukan gandeng tangan ya. Ya gitulah ya pas semuanya ke podium gitu lah. Apa ya. Perasaan gak cuma gue sama dia doang deh. Maksudnya banyak juga. Maksudnya banyak juga atlet yang maksudnya yang partneran. Maksudnya juara. Maksudnya gandengan tangan. Maksudnya itu kayak. Apa ya. Ya kayak apa sih namanya. Euphoria ya. Maksudnya kayak seneng banget lah siapa sih yang gak seneng. Maksudnya juara gitu. Apalagi kan. Itu. Itu pas gue dimana sih yang gandengan. Di Paris ya. Maksudnya. Di Paris. Eh di Paris sih kayaknya. Lupa. Di Paris. Gue gak ikutan Mel. Jadi maksudnya gue gak melihat. Iya ya ya. Itu pas di Paris. Maksudnya kan itu. Gelar kedua gue. Dan maksudnya. Langsung gitu loh beruntun. Maksudnya. Gak nyangka. Ya gak nyangka ya gak sih. Maksudnya dari yang gue. Susah banget. Dari lima final itu tuh setelah-telah bisa langsung. Tek-tek dua kali siapa yang gak seneng banget. Kayak gitu kan. Ya jadi tuh kayak. Ya udah ya. For ya kesenangan gue. Karena gue bisa juara. Kayak gitu. Gak ada ini apa-apa. Gak ada ini apa-apa. Iya maksudnya. Kan gak nyangka aja gitu. Ih sleep banget gitu kan. Dibalik ke garangannya dia gitu kan. Ternyata dia bisa mati juga gitu kan. Sama orang. Ternyata ya gitu lah ya. Terus. Apa namanya. Ngomong-ngomong podium juga nih. Banyak cerita juga gitu Mel. Soal lu. Dan momen podium. Salah satunya adalah waktu sama Wang Yilyu. Itu. Gimana sih ceritanya kok. Banyak cerita. Ternyata ya. Terima kasih.